Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi disini sama gue Babang Kojai Di channel youtube Kojai Garans Alhamdulillah Kojai Garans setelah menyelesaikan lagi nih Motor Matic Abis lama kemarin vakum Kagak upload-upload kita di youtube Sekalinya nongol Bometic Coba bayangin Yamaha X-Max 250cc Banyak yang salah persepsi nih bro Sangkain ini motornya basicnya N-Max Itu macam P-50 Peguh gitu kalau kata orang mah Ini 250cc bro X-Max X-Max Jadi apa? Jadi motor Yaitu Firut Ala Kojai Garans Wuhh Gokil Keren banget gak? Ini pesanannya dari Deket-deket dari bengkel Kojai lah Gak jauh Dia di sawangan Depok Ya kan? Ini pesanannya itu berangkat dari Kecintaan Si pemilik motor pengen punya motor Bober Gede Firut Dan lain sebagainya Kendalanya cuma satu bro Males kalau pakai motor Kopling Kopper gigi Pencet kopling gitu Akhirnya direalisasikan Dengan basic motor Automatic Masya Allah Seperti apa? Detail motor ini? Yuk kita bahas spesifikasinya Motor ini Udah pasti Basicnya Yamaha X-Max 250cc Automatic Nah Ini yang diambil ya Engine-nya bro Dan juga Kelistrikannya Dan juga pasti Setiap kebutuhan-kebutuhan Ada di motor ini Yang digunakan Yang gak digunain Ya gak kepake bro Ya kayak gitu aja Sesimpel itu Jadi framenya Custom handmade By Tim Kojai Garage Dengan ukuran Kita ikutin Firut Wow Amazing Lalu Swing armnya Ini juga sama Swing armnya ini Kita ikutin Pake Punyanya Model Firut Wah Gokil ya Jadi handmade Handmade Ya full handmade lah Nah Disini ada tubular-tubular Di framenya juga sama Custom handmade By Tim Kojai Garage Yang paling mencolok Dari awal Pengen bawa di bahasa Itu adalah Cover engine-nya Cover engine-nya nih bro Mantep Betul Ini bener-bener Kayak V engine Ala Firut Wih Sedap Ini bikinnya lama Bikinnya Susah Gitu bro Nah Ini Cover engine-nya Disesuaikan dengan Bentuk Motor Mesin Firut Aslinya Di dalamnya ada Mesinnya Yamaha X-Max Jadi seperti itu Perhitungannya luar biasa Kita bener-bener bikin Sampai Sedetail itu Lalu Untuk bagian tanky-nya Custom handmade By Tim Kojai Garage Tutup tanky-nya Pake Tutup tanky Harley Davidson Speedometernya Ada di tanky bro Kita pake Speedometer Aftermarket Masya Allah Finishingnya Tanky-nya ini glossy Dengan tulisan Harley Matic Son Oh Harley Matic Son Joknya custom handmade By Tim Kojai Garage Lalu untuk Sparkboard belakangnya itu Buritannya itu custom handmade By Tim Kojai Garage Bodi kanan-kirinya Custom handmade By Tim Kojai Garage Ini digunakan Menggunakan Plat 1,2 mm Bro Wih Gak ada plastik bro Full plat bro Mantap bro Ajib 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 Lalu untuk Footstep-nya ini Kita pake footpack Di bagian depan Lalu untuk bagian belakang ini Bisa boncengan Nah boncengan ini Kena knockdown Bisa dipasang Bisa dilepas Wah keren banget ya Shockbreaker belakang Kita menggunakan Aftermarket Dengan ukuran 30 cm Untuk bagian depan Shockbreakernya Kita menggunakan Aftermarket Upset down Nui Racing Project Gokil ya Dan ini depannya Double disc bro Mantep banget ya Jadi udah Depan double disc Belakangnya disc juga Jadi triple disc Ajib kan Nah Untuk headlampnya ini Kita menggunakan Headlamp Custom handmade By Tim Kojai Garage Bentuknya kotak Nah ini banyak yang dihujat Netizen nih Bang Headlampnya gak cocok banget bang Kotak begitu Ya bagaimana Yang punya duit Maunya begitu Kalau lu mau punya motor Kayak gini Yang malah nyemulat Ya lu kasem dari Kojai Garage Ntar kita kasih pala yang bulat Ini emang kemauannya begini bro Jadi sesuai dengan Permintaan dari Customernya sendiri Stangnya ini Kasem handmade By Tim Kojai Garage Dengan bentuk Sesuai dengan requestnya lagi Hand gripnya Beat welding Lalu Untuk bagian Instrumentalnya itu Ada Holdernya itu Aftermarket bro Masya Allah ya Nah Di bagian lainnya Seperti bagian kaki-kaki itu Ada velg bro Velg depannya Kita menggunakan ring 18 Lebarnya 3,5 inci Lebarnya Jari-jarinya Pakai TDR Racing Dengan sebanyak 72 hole Di bagian depan Bannya Menggunakan Miselin Solcher 31 Ukuran 160 Depannya pakai Ukuran 160 bro Ringnya aja udah 18 Lebar 3,5 inci Masya Allah Tromolnya Kasem handmade Betting kojegarats Velgnya juga sama Kasem handmade Betting kojegarats Yang di belakang Nggak mau kalah menarik bro Belakang kita menggunakan Velg Kasem handmade Betting kojegarats Dengan ukuran 8,5 inci Wow Itu kurang lebih Hampir 30 cm lah Lebar Lebar si pelg belakangnya Mantap banget Tromolnya Kasem handmade Betting kojegarats Susah bikin tromol begitu bro Ada adapter gear Adapter disc Itu sama Kasem handmade Betting kojegarats Jari-jarinya pake aftermarket Dengan banyaknya size 72 haul Masya Allah Ban ya Menggunakan ban Michelin structure Ukuran 240 Ring 18 Wow Masya Allah Jadi ini udah Gede Kasem handmade Dan lain sebagainya Ini Susah banget bro Bikinnya Nggak semena-mena Lo udah Udah jadi Begitu Lalu di bagian depannya itu Kita ada Undercolnya itu sama Kasem handmade Betting kojegarats Dan dari mulai Tanky Cover engine Spockboard Lalu undercol Dan lain sebagainya Ini semuanya bahannya Materialnya plat Plat bro 1,2 mm Nah Kenal potnya Ini menggunakan Stanley steel Yaitu Custom handmade By tim kojegarats Dengan finishing Coating powder Luar biasa ya Jadi motor ini Bener-bener Apa sebutnya Top brute kali ya Total brutal Jadi semuanya di Handmade By tim kojegarats Kecuali tadi Bagian-bagian yang memang Harus dibeli seperti Shockbreaker depan Shockbreaker belakang Jari-jari Itu Nah Lapu sennya bro Sennya ini Aftermarket kecil bro Kecil aftermarket Ini ya Susah dicari lah Stop lampnya sama Ini 3 in 1 Jadi stop lampnya itu Ada di ujung buritan Ada stop lamp Ada sennya disitu Jadi memang Udah didesain Sedemikian rupa Motor ini bener-bener Gede Gagah Proporsional Dan memang Ya Semi-semi pakai Part Harley juga bro Jadi ya Kalian bayangin aja Ini ketemu di jalan Gak bakal nyangka Kalau ini yaitu Yamaha X-Max Yang di custom Jadi virut Karena kalau kita Sampinginan virutnya Kurang lebih Sama ukuran ya bro Masya Allah ya Gak percaya Coba kita lihat Video lagi ridingnya Ini seperti ini Posisi ridingnya Sampingi Sampingi Ridingnya Mantep banget ya Ajib kan Gue lah Bogek banget kan Ini motor bisa Single seater Bisa double seater Bisa poncengan Mantep betul Madep Masa depan Keren motor ini Futuristik Timelapse Tidak termakan jaman Lifetime Apalah itu Bahasa Inggris Ya kan Jadi kalian itu Kalau mau milih sebuah konser Pikirin bagaimana Kedepannya apakah motor ini Akan membosankan Untuk dilihat Atau bahkan justru Semakin tahun Akan mengalami Makin keunikan Dan juga makin banyak Disukai oleh Orang-orang lain Seperti itu Dan alhamdulillahnya Motor Yamaha X-X ini Udah selesai Digarap di tim Koje Garas Dan mendapatkan Respon yang sangat baik Dari pemiliknya Alhamdulillah Dan motor ini pun Sudah dikirim bro Sampai ke rumahnya Udah dipakai buat Antara jemput anak sekolah Ya Buat nyantai Buat sanmori Dan sebagainya Kalau buat touring Nggak recommended bro Lu bayangin Mesin X-Max 250 cc Bannya 240 Belakang Depannya Pakai 160 Belum lagi Full materialnya ini Full besi bro Udah rangkanya besi Covernya besi Wah berat dah motornya Jadi emang ini motor Digunakan untuk hal-hal Yang memang sifatnya Daily Activity aja Ya Tidak direkomendasikan Untuk touring Kalian pengen motor yang sama Seperti ini Punya Yamaha X-Max di rumah Atau nggak punya Kalau nggak punya Kita sediain bro Kalian bisa langsung aja Kunjungi Instagram kami Koje Garas TikTok Youtube kami Lalu ada juga Websitenya Ketiknya di Google Koje Garas Untuk alamatnya Ada di Google Maps Koje House Dan Garas Ketik aja Nyampe tuh kesini tuh Nih disini nih Tempatnya disini nih Di belakang Gue nih banyak sekali Ada workshopnya Buat tempat perakitannya bro Pembuatan motor Ada disini semua Insya Allah Kalau kalian ada di luar daerah Bisa juga order by chat Jadi kalian bisa Whatsapp ke Admin Koje Garas Nomornya ada di Deskripsi di video ini Ya berikut Penjelasan yang bisa saya sampaikan Wabilahi Taufiq Oldaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati